Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Air Soleil Channel. Kali ini saya ingin mereview sebuah kapal Dharma Lautan Utama, yaitu KM Dharma Ferry 5. Kebetulan ini rute dari Labuan Semayang Balikpapan menuju Labuan Tanjung Perak, Surabaya. Yang ditempo kurang lebih satu hari satu malam, yaitu jadwal keberangkatan jam 6 waktu Indonesia Tengah dan sampai Surabaya jam 12 siang tanggal satunya besoknya. Dan untuk informasi tiket, kita bisa beli di agen-agen tiket terdekat atau kita bisa langsung booking melalui aplikasi atau websitenya. Kita bisa download di aplikasi Playstore. Dan sedikit informasi, ini pengalaman pribadi saya. Waktu saya booking, itu jadwal keberangkatan jam 6. Terus saya cek-cek, tiba-tiba berubah jam 3 pagi. Karena takut ketinggalan, saya langsung menuju ke Labuan Semayang Balikpapan untuk melakukan check-in. Dan ternyata, pas nyampe di Labuan memang benar, sekitar jam 2, jam setengah 2 saya sampai, sudah bisa masuk kapal. Ketimbang ketinggalan, mending nunggu di kapal. Dan untuk informasi harganya, saya nanti akan share melalui screenshot. Dan nanti kalau check-in, nanti bakal dikasih kilang kaya-kaya. Ini saya posisi lagi di kamar. Saya milih tarif, kelas 2. Itu harganya sekitar Rp. 615.000. Kurang lebih segitu melalui aplikasi online-nya. Oke lah, mari kita tonton videonya, review KM Dharma Ferry 5 ini. Apa saja yang ada di dalamnya, dan fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di dalamnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat menonton. Mana Pak? Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Antri. Selamat menonton. 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 Selamat menonton.